Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali di pemerintahan hakikat kelas 6 RI 15-16 Purbaliga Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-24 Bagaimana kabar-kabar-kabar-kabar-kabar-kabar ini? Semoga selalu terlihat semua dalam keadaan sehat Dan sudah siap mengikuti pembelajaran matematika hari ini Nah sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini Mari kita bersama-sama bersama Bismillahirrohmanirrohim Selalu terlihat masih ingat Apa saja yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar Membuat diagram lingkaran juga ya Masih ingat jenis-jenis dari diagram lingkaran? Jenis dari diagram lingkaran itu ada dua Yang pertama dalam bentuk persen Kalau diagram lingkaran dalam bentuk persen Itu pasti satu lingkaran penuh berjumlah 100% Kemudian yang kedua Jika diagram lingkaran tersebut dalam bentuk derajat Maka satu lingkaran penuh itu akan berjumlah 360 derajat Dan masih ingat bagaimana cara Untuk mengubah data pada tabel menjadi diagram lingkaran dalam bentuk persen? Langkah yang pertama Kalian jumlahkan seluruh data yang ada pada tabel Kemudian untuk langkah yang kedua Hitung persentase setiap bagian baris pada tabel tersebut Setiap bagian data baris pada tabel tersebut Itu persenganya Kemudian untuk langkah yang ketiga Kalian buat lingkaran Kemudian bagilah lingkaran tersebut sesuai dengan persentase yang sudah kalian temukan tadi Setelah itu langkah-langkah mengubah data pada tabel menjadi diagram lingkaran Untuk pengumuman hari ini Kita masih membahas mengenai diagram lingkaran Tetapi kita akan mengubah data pada tabel menjadi bentuk diagram lingkaran dalam derajat Nah jadi bentuk diagram lingkaran satunya Yaitu dalam derajat Kemudian untuk tujuan pembelajaran Jadi buat teman hari ini Setelah mengamati video pembelajaran Kalian nantinya diharapkan dapat membuat diagram lingkaran sesuai data pada tabel dengan benar Untuk diagram lingkarannya Ingat kita hari ini belajar yang mengenai belajar Langkah-langkahnya hampir sama ketika kita membuat diagram lingkaran pada persen Nah agak kalian lebih paham Beguruh akan memberikan satu contoh Silahkan kalian semua mengandai Nah untuk contohnya Jadi beguruh mempunyai tabel olahraga terjemahan Di situ ada olahraga badminton, renang, sepak bola, dan karate Jadi jumlah anak yang menyukai olahraga badminton ada 14 anak Olahraga renang ada 15 anak Di situ kemudian sepak bola ada 20 anak Sedangkan karate ada 11 anak Ini sampai yang pertama sama seperti ketika kita akan membuat diagram dalam 20% Kita jumlahkan seluruh data pada tabelnya Jadi 14 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 11 Kita jumlahkan seluruhnya Jumlahnya di situ adalah 60 Kemudian maka yang kedua Kalau dalam persen kita cari persentase setiap datanya Kalau pada diagram lingkaran dalam bentuk derajat Kita cari derajat setiap data pada tabelnya Contohnya di sini badminton Untuk badminton Maka kita buat sama Jumlah dari badminton di situ berapa? Jadi 14 per jumlah seluruh data Per 60 dikalikan dengan 360 derajat Kenapa kita kalikan dengan 360 derajat? Karena 1 lingkaran penuh jumlahnya 360 Nah di sini kita mencari setiap bagiannya Kita kalikan dengan 360 Kita cari ya Boleh kita cari 360 dengan 60 Sama-sama dibagi 60 60 dibagi 61 360 dibagi 60 Itu 60 Kemudian tinggal kita kalikan Di situ sisanya 14 x 6 Usilnya adalah 84 derajat Kemudian Untuk badminton yang kedua di situ Olahraga bergumaran Adalah 6 Kita cari ya Derajat dari olahraga berenang Sama seperti tadi 15 x 60 x 360 derajat Ya Boleh kita corek Nah sisanya 3 x 15 x 6 Hasilnya 90 derajat Kemudian untuk olahraga yang ketiga Di situ sepak bola Ya kita cari bagian Derajat sepak bolanya Caranya sama 20 x 60 x 360 Hasilnya Kita corek sama seperti tadi Hasilnya 20 x 6 Yaitu 120 Kemudian Untuk yang terakhir di situ Ada olahraga karate Ya Ya Jadi 11 x 60 x 360 Derajat Ya Jadi Kita corek sama seperti tadi Hasilnya menjadi 66 derajat Ya Jadi kita dapatkan Kita sudah dapatkan Setiap bagian derajatnya ya Badminton Di situ 84 derajat Kemudian Tenang ada 90 derajat Sepak bola 120 derajat Karena 66 derajat Nah Sekarang Sekarang Kita akan menggunakan Biaga peningkatnya Dalam bentuk derajat ya Bagaimana caranya Nah Kemudian yang akan kembali Derajat ada Setiap bagian datanya ya Untuk yang badminton Tadi 84 derajat Kemudian Yang bagian renang Itu 90 derajat Kemudian Sepak bola Itu tadi 120 derajat Lalu yang terakhir Karate Itu tadi 66 derajat Nah Untuk membuat Diagram peningkatannya Pasti kalian harus Membuat peningkatannya Lebih dahulu Ya Buat peningkatannya Lebih dahulu Kemudian setelah itu Kalian tinggal Menggunakan Gusul derajat Untuk menentukan Setiap derajatnya Ingat kembali Cara menggunakan Gusul derajat Kalian sudah pernah belajar Di kelas 4 Begitu ya Cara menentukan Derajat dengan Gusul derajat Nah Kurang lebih Seperti ini Untuk Gambar diagram peningkatannya ya Badminton Kemudian Ternak Ternak itu karena 90 derajat Pasti dia Keternak bagiannya ya Kemudian untuk Setelah bola Lalu Karate Kurang lebih Diagramnya seperti ini Jadi kalian bisa menghitung Setiap derajatnya Menggunakan Gusul derajat Nah Agar kalian lebih paham Mengenai matematik Pada hari ini Bu Sudah menyiapkan Seolah evaluasi Yang bisa kalian kerjakan Melalui link Google Bersambung Ya nantinya Linknya akan diberkirkan Bersama dengan Link video pada Pembelajaran hari ini Jangan lupa dikerjakan dengan Berlari Dan Dicoba sendiri Ya Nah Selain-selainnya Mari kita sempurna bersama Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini Ya Kita sudah mempelajari Bagaimana cara Mengubah Data pada tabel Menjadi diagram lingkaran Dalam bentuk Derajat Bagaimana cara Mengubahnya Atau langkah-langkahnya Ya Langkah yang pertama Kita jumlahkan Terlebih dan luruh Seluruh data Pada tabelnya Kemudian Untuk langkah yang kedua Kita hitung Derajat Setiap Balis data Pada tabelnya Ya Hitung Derajat setiap bagian datanya Setelah itu Kita buat dikara Lalu Yang terakhir Kita Ukur Derajat Setiap bagiannya Menggunakan busur Derajat Ingat kembali Cara menggunakan busur Derajat Yang sudah pernah kalian Pelajari Di kelas 4 Ya Nah Sudah di penghujung Pembelajaran kita Pada hari ini Guru ingin Berpesan Kepada kalian Selama atau selalu Sholat 5 Waktu Kalau bisa Ditambah dengan Sholat Sunahnya Yang kedua Pembelajaran Selama Selama Pembelajaran Kalian Kemudian yang ketiga Jangan lupakan tugas utama kalian Sebagai pelajar Yaitu Belajar Lalu yang terakhir Jaga selalu Kesehatan Kalian Nah Sebelum Kita Menutup Pembelajaran kita Pada hari ini Mari kita membaca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Terima kasih Sampai bertemu kembali Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salamualaikum Terima kasih